Intro Impact Kids Shalom adik-adik Selamat datang di Impact Kids Jereja Baptis pertama Bandung Nah adik-adik bagaimana kabarnya semua? Pasti adik-adik semua kabarnya Tetap dalam keadaan sehat dan tetap kuat Nah adik-adik sebelum Kakak akan menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu Mari kita bersatu dalam doa Lipat tangan, tutup mata Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat kasih anugerahmu Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan Berkati kami Tuhan, berkati juga teman-teman kami Yang akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin Nah adik-adik pada saat ini Kita akan membuka Alkitab kita Dari kitab Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22 Dari kitab Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22 Tema firman Tuhan yang Kakak sampaikan pada saat ini Yaitu temanya adalah tentang hal mengikut Yesus Nah adik-adik suatu ketika Yesus melihat orang banyak berbundung-bundung mengikuti dia Lalu salah seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata Guru saya akan mengikut engkau Kemana pun engkau pergi aku tetap mengikut engkau Tetapi Yesus kata kepada ahli Taurat ini Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Nah adik-adik dan bukan hanya ahli Taurat aja adik-adik Yang berkata kepada Yesus untuk mengikut Yesus Tetapi salah satu juga murid Yesus berkata kepada Yesus Tuhan izinkanlah aku untuk menguburkan ayahku terlebih dahulu Tetapi Yesus berkata kepadanya Biarlah orang meninggal menguburkan orang-orang yang mati Ikutlah aku Tetapi adik-adik dari firman Tuhan yang kakak Sampaikan pada saat ini kita dapat belajar bahwa Mengikut Yesus adalah harus menyerahkan hidup kita kepada Yesus Mengikut Yesus artinya seluruh kehidupan kita Harus seturut sesuai dengan kehendak Tuhan Adik-adik juga dalam hal mengikut Yesus Harus menomorsatukan Tuhan Yesus Nah kalau misalnya adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan Maka adik-adik harus memfokuskan pikiran, mata, dan telinga untuk mendengar Tidak boleh banyak alasan Aduh saya tidak berdoa hari ini karena saya lama bangun Atau hari ini saya tidak membaca firman Tuhan Karena saya malas Itu tidak baik ya adik-adik Kita sebagai anak-anak Tuhan Kalau mau mengikut Yesus harus meninggalkan dosa dan berbuat baik Harus melakukan firman Tuhan Kemudian adik-adik kita juga harus berkata tidak terhadap dosa dan berkata yes terhadap kebenaran Nah adik-adik siap untuk mengikut Tuhan Yesus? Pasti siap ya kita semua harus siap untuk mengikut Yesus dan tidak melakukan dosa Kita harus berkata dengan jujur dan tidak boleh berbohong Tidak boleh menyontek Dan harus rajin untuk membaca firman Tuhan dan berdoa Oke adik-adik siap untuk melakukan firman Tuhan? Pasti bisa ya adik-adik Semuanya kita bisa dan terus belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan Nah adik-adik demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan saat ini Namun sebelum kita mengakhirinya Kita akan menutup dalam doa Saya mengajak adik-adik semua Untuk melipat tangan dan tutup mata Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Saat ini kami telah mendengarkan firmanmu Biarlah kami Tuhan Yesus menjadi anak-anakmu yang melakukan firmanmu Dan siap untuk mengikut Yesus Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Bye-bye adik-adik Sampai ketemu ya di Impact Kids berikutnya Shalom